KBR Iryat berhasil menyelamatkan seorang WNI asal Cirebon bernama Turini yang selama 21 tahun hilang kontak dengan pihak keluarga. Kini Turini sudah ditemukan wanita asal Kedaung. Cirebon ini diketahui berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI sejak tanggal 24 Oktober tahun 1998. Dia bekerja di keluarga Auniaf Alotaybi. Kemudian kabar hilangnya Turini muncul sejak pertengahan tahun 2014. Namun, pihak KBR Iryat sulit melakukan pencarian karena minim data-data yang diperoleh. Puluhan tahun hilang, Turini lantas mendadak memberi sinyal keberadaannya selama di Arab Saudi pada Maret tahun 2019. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftul A.B. Gabriel mengatakan, Pihak KBR Iryat menerima informasi dari anak Turini terkait keberadaan ibundanya. KBR Iryat saat itu menerima informasi dari anak Turini di Indonesia bahwa ibunya baru saja menghubunginya melalui nomor telepon. WN Filipina demikian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftul A.B. Gabriel. Dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2019. KBR Iryat Foto, dok, KBR Iryat. Dari kabar tersebut, pihak KBR Iryat lantas melakukan penelusuran soal keberadaan Turini. KBR Iryat mengejar siapa-siapa pemilik nomor WN Filipina yang digunakan Turini berkomunikasi ke keluarganya di Indonesia. Rupanya, WN Filipina tersebut bekerja di majikan yang sama dengan Turini di Arab Saudi. Melalui komunikasi itu akhirnya keberi mendapat kontak majikan Turini. Melalui komunikasi tersebut, KBR Iryat berhasil mendapatkan kontak majikan Turini. Yang kemudian diketahui bernama Feihan Mamduh Alotaybi. Menantu dari majikan lama, Aun Niaf Aun Alotaybi. Majikan lama sendiri sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tutur Agus. Agus menerangkan, selama bekerja dalam kurun waktu 21 tahun, Turini belum pernah menerima gaji. Dan tidak memiliki akses komunikasi dengan keluarga di Indonesia. KBR Iryat kemudian melakukan negosiasi dengan Feihan. Akhirnya, tanggal 2 April tahun 2019, dengan bantuan kantor polisi Dawatmi, tim KBR Iryat bisa bertemu dengan Turini. Pada saat itu KBR I melakukan negosiasi langsung dengan Feihan. Di kampung pedalaman Saudi, letaknya sekitar 27 km dari Riyad. Dan, negosiasi berjalan Alot. Namun dengan pendekatan ala santri, takdimul adab, mengedepankan pendekatan sosial antropologis. Alhamdulillah majikan luluh hatinya dan bersedia membayarkan hak-hak gaji Turini sebesar 150 ribu. Rial atau setara Rp. 550 juta. Ucap Agus terkait dengan denda overstay Turini selama 21 tahun akan dibebankan kepada kafil atau majikan. Majikan juga harus menanggung tiket Turini yang akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 21 Juli 2019 dengan didampingi oleh staf KBR I berwarga negara Saudi, Muhammad Al-Karni yang terlibat langsung dalam penyelamatan Turini, Aik Iden.